Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again It's me Farah Anun In my youtube channel Selamat pagi Selamat siang Dan selamat bingung Kali ini Saya akan berbagi tentang Materi seni budaya Kelas 9 Dengan jenis Laku Nusanda Nah Materi ini adalah materi Semester 1 Kelas 9 SMP Ataupun MPS Oke kita langsung saja ya Hal terpenting di dalam musik Adalah guni Salah satu bagian dari musik Adalah lagu Lagu adalah hasil Karya musik berupa Rangkaian nada-nada dan syakir Yang disusul Untuk memakan pikiran Dan perasaan Penciptanya Lagu Nusantara Adalah lagu yang tumbuh dan berkembang Di wilayah Nusantara Nah lagu Nusantara ini Jenisnya nanti akan terbagi Dalam beberapa Beberapa lagu Nusantara Yang pertama adalah lagu daerah Pasti kalian tahu ya lagu daerah Yang kedua adalah lagu anak-anak Yang ketiga lagu melayu Yang keempat lagu teroncok Yang kelima lagu seriusa Dan yang keenam lagu populer Maaf ya ini penulisannya salah ini Harusnya enam lagu populer Nah sekarang Kita akan bahas satu persatu Dari lagu-lagu berikut ini Kita mulai dari yang pertama Yaitu lagu daerah Apa sih lagu daerah itu? Lagu daerah Adalah lagu yang lahir dari budaya daerah setempat Yang bersifat turun-temurun Dari nanak-noyang kita Sampai gak adik-adik kita nanti Lagu daerah di Indonesia Yaitu lagu dari daerah tertentu Atau wilayah budaya tertentu Nah karena lagu ini dari daerah tertentu Maka lagu daerah Indonesia Jumlahnya sangatlah banyak Karena di Indonesia dari Sabang sampai Itu terdiri dari banyak daerah Karena itu lirik bahasa Dari wilayah tersebut Nanti bentuk pola Serta susunan melodinya Sangat sederhana Sehingga mudah untuk dikuasai Oleh semua lapisan masyarakat setempat Jadi lagu itu adalah lagu warisan Turun-temurun Dari nanak-noyang kita Kepada kita Dan lagu itu mudah untuk dikuasai Oleh kita dan juga anak-anak kita Namun Karena ini lagu daerah Kadang itu akan terasa asing Jika didengarkan oleh orang dari daerah lain Contohnya Orang Jawa akan asing Menengarkan dan sulit mengucapkan Lagu dari daerah Papua Begitu juga sebaliknya Orang Papua akan sulit mengucapkan Lagu dari daerah Jawa Contohnya Jawa Tengah Ataupun dari daerah-daerah lain yang ada di dunia Lagu daerah ini apa sih contohnya? Contoh lagu daerah ada berbagai macam Nah saya akan memberikan beberapa saja Contoh dari lagu daerah Yang pertama adalah Sungungung Jempa Asalnya dari Aceh Lagu berjudul Butet Asalnya dari Tapanuli Lagu Kambang Lagungo Asalnya dari Sumatera Barat Lagu Injit-Injit Semut Asalnya dari Jambi Lagu Pilyalian Asalnya dari Jawa Perat Lagu Ondel-Ondel Asalnya dari Jakarta Lagu Cening Putri Ayu Asalnya dari Bali Lagu Angin Mamiri Asalnya dari Sulawesi Selatan Lagu Ayu Mama Asalnya dari Malikus Lagu Apuse Asalnya dari Wawah Nah selain ini semuanya Masih banyak sekali lagu Di satu daerah Indonesia Oke Sekarang coba ya Akan saya putarkan contoh Lagu daerah Yunong Jempa Ini contoh lagu dari Aceh Yang berjudul Yunong Jempa Baru kita tembakan Sama Yang berjudul Yunong Jempa Bogu Campu Mong Jempa Kusat si Aceh Putrinan Tangan lupa Sama level Sama level Dimana selamat menikmati 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 matra atau ukuran diramanya adalah 4 per 4 kalimat atau syair lagunya terdiri atas 7 kalimat dan kalimat lagu ketiga terdapat interview atau secara instrumental yang lainnya adalah pada lagu atau kalimat lagu keempat kita beralih ke lagu seriosa lagu seriosa lagu seriosa apa itu lagu seriosa? pengertian seriosa sebenarnya hanyalah menyangkut teknik pengungkapan sebuah lagu secara serius penyanyi seriosa harus mampu mempunyai lagu secara serius selain itu penyanyi seriosa harus mampu lalu dalam lagu itu sendiri bahkan seorang penyanyi seriosa harus mampu berkuat sebagai subjek dari lagu tersebut jadi harus menghayati lagu tersebut harus serius dalam menyanyikan lagu tersebut dan seolah-olah lalu dalam irema lagu tersebut teknik-teknik vokal penyanyi seriosa harus sempurna atau dipuasai secara mapan improvisasi kalimat lagu dengan berbagai ornamentasi harus mampu mengembang secara baik teknik-teknik pernafasannya pembagian fastringnya artikulasinya penguasaan ambitus serta kepandian memperpanjang register harus benar-benar dilakukan secara serius disamping itu penyanyi seriosa harus laku menentu pikasi yang bagus karena itulah juga banyak yang bisa menanggungkan lagu seriosa karena mana harus dinyanggungkan secara serius sekarang ini contoh laku seriosa sekarang kita yang terakhir yang kenal yaitu lagu populer nah ini lagu populer lagu yang sekarang banyak dikenali oleh kalangan penelitian lagu populer ada dua makna yang pertama makna pertama yaitu lagu yang sedang disenangi oleh masyarakat pada saat terpenti atau diriwati serangan lagu yang populer yang tren saat ini lagu yang sedang populer dan terdengar setiap saat jadi lagu populer ini sering sekali kita dengarkan saat ini saat ya dalam duru waktu terdentu itu bahkan orang akan masa ketinggalan zaman apabila mereka belum tahu atau belum mengetahui belum nyanyikan lagu jadi kayaknya kalau ada orang tidak tahu lagu yang sedang tren saat itu dianggapnya ketinggalan zaman berarti lagu itu karena sangat populernya di kalangan masyarakat yang kedua pengatian yang kedua yaitu bahwa lagu populer adalah jenis lagu yang disajikan kepada pendengaran pendengarnya dengan mengutamakan teknik penyajian dan kebebasan dalam mengenakan ritme maupun jenis instrumennya nah kalau contoh lagu populer ini mesti lagunya adalah lagu yang sangat keren dari anak-anak itu mesti tahu judulnya apa karena lagu populer ini berbeda-beda ya mungkin lagu populer zaman 7 bulan berbeda dengan lagu populer saat zaman berkati atau saat zaman 90-an dan berbeda kebali saat sekarang ini nah saya kira itu adalah materi tentang jenis lagu musang jadi cukup ya jadi ada 6 jenisnya terima kasih sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih